Hai semuanya jumpa lagi dengan Fatimah Sadiah kali ini Fatimah bersama Ibu Siti Fadilah Hafiz sudah hadir di tempat ini suaranya sepertinya gede-gede yang mantul halo tes Hai Ibu Hafiz tes shalom-shalom Bu apakah suara saya dengar jelas kok Bu Oh puji Tuhan Oke Ibu juga sudah jelas Haleluya iya haleluya udah-udah oke nih ya udah udah oke udah mantap aduh Oke salam selamat malam semuanya jumpa lagi dengan Fatimah Sadiah di tempat ini puji Tuhan kali ini saya kedatangan tamu yang terhormat luar biasa Ibu Siti Fadilah Hafiz beliau tentu sudah dikenal ya banyak banyak orang jadi beliau ini seorang murtadin menjadi orang yang percaya dan beliau ini mengenal Yesus bukan dari penglihatan atau mimpi tetapi dengan cara yang berbeda ketika Tuhan memberikan pemahaman tentang siapa sih Yesus itu sebenarnya beliau sekolah mengenai tentang perbandingan agama jadi kedua agama telah diselidikinya puji Tuhan kali ini Fatimah Sadiah mau membawa tema yang spesial ya selama ini kan kita selalu sibuk berdebat ya dan perdebatan itu tidak pernah menemukan jalan karena apa perdebatan itu hanya orang selalu membela tentang keyakinannya diri sendiri gitu ya tidak mau fire untuk mencari kebenaran kecuali diskusi kita jarang ya menemukan diskusi yang secara fire yang ada hanya berdebat gitu ya kali ini saya tidak membuka ruang debat dengan saudara muslim ya teman-teman ya karena fokus kami hari ini ingin semua orang tahu siapa Yesus ya dan semua orang harus tahu siapa ini Yesus sebenarnya begitu ya jadi saya kali ini tidak membuka sesi debat ya tetapi untuk teman-teman Kristen boleh masuk memberikan mungkin ada dalai-dalai yang dia ketahui siapa sih Yesus sebenarnya di dalam Alkitab seperti itu ya selamat malam Ibu Fadillah Ibu Siti Fadillah Hafiz salam bu selamat malam Bu Fatimah salam puji Tuhan sehat Bu sehat haleluya luar biasa luar biasa ya kali ini kita menyampaikan amanat agung ya Bu ya spesial hari ini kita melaksanakan amanat agung jadi kita mengabarkan sukacita kabar gembira yang harus disampaikan kepada banyak orang dan semua orang harus tahu siapa Yesus Nah sebelum kita memulai acara ini saya mohon kesediaannya untuk Ibu Siti Fadillah Hafiz untuk menyanyikan dengan pujian semua orang harus tahu siapa Yesus dan setelah itu dibuka dengan doa ya Bu ya oke siap Bu ya Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus akhirnya sebelum kita memasuki sesi diskusi ini saya bilangnya di diskusi baiknya kita menghadirkan hadirat Tuhan dulu biar roh kudus bekerja atas kita malam ini biar menjadi berkat kita semua buat orang banyak terima kasih sebelumnya sudah menunggu channel Ibu Fatimah Sakdia ini untuk malam ini sebelumnya biarlah saya akan mempersembahkan dulu pujian penyembahan kita kiranya ini dapat menjadi biar urapan roh kudus bekerja atas kita atas malam ini saat ku tak melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencana mu namun tetap pegang janjimu pengharapanku hanya pada ku hatiku percaya hatiku percaya hatiku percaya hatiku percaya selalu ku tak melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencana mu namun tetap dengan janjimu dengan janjimu pengharapanku hanya pada ku hatiku percaya hatiku percaya hatiku percaya selalu ku percaya hatiku percaya katoren hatiku hatiku percaya hatiku Ar Mu help Khalf Yee mati Hat taki lebih aman tuh daiman aman lebih lagi kita katakan hatiku percaya hatiku percaya hatiku percaya selalu ku percaya dengan iman oh kolbi amantu kolbi amantu kolbi amantu kolbi amantu daiman amantu hatiku percaya hatiku percaya hatiku percaya hatiku percaya selalu ku percaya oh ku percaya yesus dengan segenap hatiku Tuhan ku percaya Tuhan yang dasyat dan luar biasa oh terima kasih atas malam ini Tuhan terima kasih juga Tuhan atas teman-teman kami Tuhan Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang pada malam hari ini Tuhan bersatu hati beruniti dengan kami Tuhan dalam diskusi ini Tuhan kau berkati mereka Tuhan kau berkati kehidupan mereka kau berkati pelayanan mereka Tuhan yang sakit kau sembuhkan yang kesusahan yang lemah kau kuatkan Tuhan karena engkau lah Tuhan yang luar biasa Tuhan yang teristimewa kami bangga memilikimu Tuhan kami bangga memanggilmu Bapak Tuhan Yesusku terima kasih Bapak yang baik terpujilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya Tuhan kau urapi Tuhan acara ini dari awal sampai akhirnya ternanti Tuhan kami berharap Tuhan ini akan menjadi berkat yang luar biasa dan menguatkan iman setiap orang akan engkau Tuhan terima kasih Bapak yang baik terpuji-pujilah engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berucap syukur kami hantarkan acara ini ke dalam tangan pengasihanmu haleluya amin amin terima kasih puji Tuhan ibu luar biasa ya hari ini suka cita terus ya bu ya haleluya hari-hari suka cita walaupun dalam keadaan situasi yang sangat cukup mencekam ya dengan pandemi ini membuat banyak orang ya hari-hari ini ada banyak yang mengalami keputusasaan tetapi ketika kita siap untuk mengikut Tuhan senantiasa kita juga siap dalam menerima keadaan apapun itu tantangannya puji Tuhan amin amin oke ibu ibu nanti kita juga akan buka sesi tanya jab untuk sharing ya bu ya untuk boleh-boleh iya siap iya apa ini Yesus sebenarnya karena kita lihat jarang sekali untuk kita bahas karena yang saya bilang tadi sulit sekali ya bu ya untuk apa namanya nih selama ini kita untuk fokus untuk mengabarkan Injil karena lebih banyak debat kita ya orang lebih ngotot mau menceritakan Yesus yang lain dan bukan Yesus yang kita percaya di dalam Alkitab nah ini saatnya amin amin yang maksimal untuk kita sharing-sharing bareng nih puji Tuhan juga nih wah ada tamu yang terhormat tamu jauh tamu jauh ini ini luar biasa sekali selamat malam ibu linsi atau selamat malam ika Heni selamat malam ika selamat malam selamat pagi ibu linsi ya lupa saya selamat malam iya ah suaranya ibu linsi hal ubudin si selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi di sana ya bu linsi ke Kecilan suaranya поним ke Kecilan ibu linsi ke Kecilan ya Selamat pagi ya udah oke selamat Ini soalnya lagi di dapur Oh gitu Selamat malam untuk disini Udah sarapan Ibu Baru mau bikin sarapan Haleluya Untuk Ibu Ika Henny Selamat malam Selamat malam Ibu Fatima, Ibu Fadila Selamat pagi Selamat pagi Ibu Ika Iya malam Ibu Oke udah tau ya Bu ya Tema kita malam ini Yesus Yes 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 Semua orang yang tahu Kalau bawa nama Yesus semangat Semangat ya Amin Puji Tuhan Puji Tuhan Amin Karena selama ini kita selalu capek ya Dengan debat-debat doang gitu capek Kali ini kita punya kesempatan Bu Untuk memperkenalkan Sebenarnya siapa sih Yesus itu Ya Karena Karena kita Selama ini selalu Hanya dituduh Bukan kita ya Maksudnya Yesus itu hanya dipahami oleh Sebagian orang yang tidak mengenal Akitab dan tidak mengenal Yesus Selalu memaksa dengan kehendak mereka Bahwa Yesus ini hanya sekedar Nabi Kita sebagai orang Kristen Yesus disebut Nabi Tuju gak? Enggak Tuju Dia nanti semua Yesus itu Boleh-boleh Boleh-boleh Bisa Guru Iya Semuanya Tuhan Iya Kalau menurut saya sih Gak masalah Mau disebut apapun Yang penting Kita punya hati itu Tuhan Yesus itu juru selamat kita Begitukan? Amin Tuhan Yesus bisa juga disebut Macem-macem ya kan Bisa juru selamat Bisa nabi Bisa guru Gak masalah Yesus itu tetap Penebus dosa kita Dan juru selamat kita Masuk ke dalam surga Amin Amin Nah itu dia Karena Kita sebagai orang percaya Mempercaya bahwa ketika dia Turun ke dunia Itu sudah menyempurnakan Status para nabi itu Seperti apa ya Guru yang sebenarnya itu Harus seperti apa Raja yang benar Dia harus seperti apa Ya Sahabat sejati itu Seperti apa Dan dia sudah hadir Sebagai seorang yang Sempurna dan Menyempurnakan Amin Nah ini dia yang kita Selama ini Tidak pernah Ungkapkan secara Langsung ya Di media Nah kali ini kita Benar-benar punya kesempatan Dan saya kali ini Ingin bertanya dulu Kepada Ibu Fadillah Hafiz Karena saya Mendengar bahwa Ibu Fadillah Hafiz Ketika Tuhan Memanggil Atau menjadi orang percaya Itu bukan karena Dari mimpi Atau penglihatan Tetapi Dengan cara yang alami Ya Ibu Fadillah Apa namanya Menempuh pendidikan Untuk perbandingan Agama Jadi saya kepengen Tahu Bu Sebenarnya Di ayat mana Yang membuat Ibu ini Kok menjadi Percaya bahwa Yesus itu Tuhan Dan meninggalkan Akidah yang lama Begitu Bu Fadillah Silahkan Bu Fadillah Kalau di dalam Alkitab itu Banyak sekali Kita jumpai Sekarang kita bahasnya Alkitab Karena di Al-Quran Sendiri memang Sudah ada Sudah termaktub Di dalam Al-Quran Tapi kali ini Kita bahas Alkitab Di Alkitab itu Banyak sekali Saya luar biasa Kalau baca Alkitab Itu kan saya suka Berulang-ulang Ulang-ulang Diulang-ulang Karena faktor usia Terus juga Karena Alkitab ini Banyak kiasan Perumpamaan ya Bu Fatima ya Teman-teman sekalian Jadi Harus saya ulang-ulang Luar biasa Di Alkitab ini Bagaimana Yesus itu Menyatakan dirinya Bahwa Dialah Tuhan Bukan dia Menyatakan dirinya Memang dia itu Tuhan Gitu loh Pertama Hubungannya itu Yohana 1 ayat 1 Pada mulanya Adalah firman Dan firman itu Ada bersama-sama Dengan Allah Itu di Firman itu adalah Allah Dan Allah itu Adalah Adalah sendiri Nah Terkadang kita itu Mengungkapkan Kiasan ini Bukan kiasan sebenarnya Jadi mengungkapkan itu Suka-suka Suka-suka bingung Kadang Teman-teman yang Berang bilang Berarti firman itu Diciptakan Enggak Enggak diciptakan Dia itu sudah ada Bersama-sama dengan Allah Pada mulanya Pada Kalau firman itu Diciptakan Apakah mungkin Ketika Tuhan Memerintahkan Malaikatnya itu Enggak pakai suara Enggak pakai firman Firman itu kan perkataan Perkataan itu kan Sudah ada di dalam Di dalam Allah itu sendiri Jadi dia itu sudah ada Bersama-sama dengan Allah Daripada mulanya Gitu loh Nah Itu pertama Yang kedua Itu 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 yang harus kita tahu ya Firman itu Bersama-sama dengan Allah Itu firman itu Maksudnya bersama-sama dengan Allah Itu berdampingan Masa ia firman Perkataan Allah berdampingan Berarti ini Allah Terus firmanya di luar A sebelah sini Sebelah kanan A sebelah kiri Itu gak mungkin Amen Itu logikanya Logika orang awam Nah Kayak kita Saya bicara nih Perkataan saya itu Ada di dalam saya Dari begitu Saya lahir Begitu saya jadi Gitu loh Tuhan menciptakan itu Sudah ada Perkataan Maksudnya suara Perkataan Karena Firman itu kan timbul Dari pendengaran Amen Amen Nah Pendengaran itu Apa maksudnya Bisa jadi lewat Puji-pujian Pendengaran juga ya Karena Dasyatnya Puji-pujian itu Kalau orang Tidak perlu suara Bagus Tetapi Ini orang Memang punya Karunia 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 Yang memang Tuhan Pakai Dia untuk bisa Membawa Hadirat Tuhan Dalam puji-pujian Karena Karena tidak semua orang Tidak Tuhan pakai orang itu Tidak mesti orang suaranya bagus Bisa untuk puji-pujian Gitu Nah Kemudian Saya Tuh tertarik sekali Dengan Yohanes 8 Ayat 23 Coba Teman-teman Dibacakan aja Oke Yohanes 8 Ayat 23 ya Iya Sebentar Ini nenek-nenek Jadinya harus Sebagai kacamata Yang Yohanes 8 Ayat 23 8 Ayat 23 ya Iya Iya Berasal dari Atas ya Iya Lalu ia berkata Kepada mereka Kamu berasal dari bawah Aku dari atas Kamu dari dunia ini Dan aku Bukan dari dunia ini Amen Amen Haleluya Itu dia Dia menyatakan Kamu berasal dari bawah Maksudnya Dia itu tidak sama Dengan kita Dia berasal dari atas Dia itu Bapak itu sendiri Jadi Dia itu Allah itu sendiri Firman Firman Jadi Jadi begini Kalau kita itu kan Fir Allah itu Allah itu Firman yang hidup Kalau kita bilang Firman yang hidup Jadi Allah Firman Nuzul Turun Menjadi Manusia Amen Bukan Firman Nuzul Menjadi Buku Maksud saya Itu perbedaan Firman Perbedaan Firman Kita Dengan Firman Saudara Yang lain Saudara Kita Jadi Firman Itu Firman Nuzul Nah Tetangga Sebelah Firman Nuzul Menjadi Manusia Bandingkan Firman Nuzul Menjadi Buku Bandingkan Standarisasi Lebih tinggi Firman Nuzul Menjadi Manusia Firman Nuzul Menjadi Buku Mungkin Di Ini Bu Di Surga Tidak Percetakan Bu Hebat Mutat Tidak Tau Aja Dan Firman Nuzul Menjadi Buku Menjadi Buku Dan Inilah Yang Di Iman Bawa Ujizat Terbesar Katanya Buku 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 Dari Langit Gitu Bu Ya Datang Langit Langit Buku Di Langit Itu Ada Percetakan Makanya Ketika Jatuh Jadi Buku Buku Bacalah Gitu Jadi Kita Kita Tahu Standar Standar Firman Kita Kayak Apa Teman Teman Standar Firman Firman Nuzul Menjadi Manusia Lebih Lebih Tunggi Atau Firman Nuzul Menjadi Buku Buku Benah Mati Nah Itu Ya Perkataan Luar Biasa Ya Saya Ulang Lagi Membacanya Di Yohanes 8 Ayat 23 Lalu Ia berkata Kepada mereka Kamu Berasal Dari Bawah Aku Dari Atas Kamu Dari Dunia Ini Aku Bukan Dari Dunia Ini Nah Sebenarnya Dari Satu Ayat Ini Ini Sebenarnya Sudah Memberikan Sinyal Siapa Yesus Ini Sebenarnya Apakah Ada Yang Namanya Manusia Yang Dari Surga Kan Gitu Ya Yesus Jelas Jelas Mengatakan Kamu Dari Dunia Ini Artinya Dia Bicara Kepada Manusia Dan Dirinya Bukan Manusia Kan Gitu Kan Makanya Dia Berkata Kamu Dari Dunia Ini Aku Bukan Dari Dunia Ini Ya Itu Jelas Banget Makanya Di Yohanes 1 Ayat 14 Mengatakan Firman Itu Telah Menjadi Manusia Yang Seperti Bukadilah Ambil Dikatakan Bahwa Firman Itu Sendiri Telah Turun Kepada Manusia Sehingga Firman Itu Nyampe Kepada Manusia Amin Nah Manusia Mana Yang Dipilih Tuhan Untuk Disampaikan Segala Kebenaran Dan Firman Itu Yaitu Kepada Para Muridnya Yaitu Para Rasul Ini Sangat Jelas Gitu Loh Proses Injil Jadi Jelas Firman Tuhan Yang Datang Dari Surga Jelas Gitu Tetapi Banyak Orang Yang Selalu Menangkal Ini Sangat Disayangkan Sekali Makanya Ada Saudara Kita Yang Selalu Ngotot Ini Loh Yang Benar Itu Loh Yang Benar Ngotot Doang Tapi Ditanya Bagaimana Proses Injil Itu Jadi Gak Bisa Nerangin Ya Kan Luar Biasa Ini Baru Satu Ayat Baru Satu Ayat Belum Wahyu Di Wala Ini Ada Iya Ibu Maaf Ya Saya Potong Gini Saya Itu Pernah Ada Yang Berita Saya Bilang Gini Tuhan Yesus Itu Datang Ke Dunia Itu Tuhan Itu Amat Sangat Apa Namanya Ya Tidak Bisa Kita Lihat Yesus Apa Allah Kita Itu Tidak Bisa Kita Lihat Secara Langsung Dengan Mata Kita Begitu Mulianya Dia Sehingga Dia Itu Menyilma Menjadi Manusia Supaya Bisa Bersama Sama Dengan Kita Untuk Memberikan Firman Kepada Kita Makanya Kalau Namanya Kalau Seorang Seseorang Itu Kalau Ingin Ada Di Dalam Situ Kita Harus Masuk Kesitu Demikian Juga Tuhan Kita Tuhan Kita Itu Ada Di Surga Bagaimana Caranya Bisa Masuk Ke Dunia Ini Menjadi Tuhan Yesus Seperti Itu Jadi Makanya Kalau Namanya Tuhan Yesus Itu Ada Di Dunia Buat Apa Ya Untuk Menyelamatkan Orang-orang Seperti Kita Kita Ini Nah Tuhan Yesus Itu Bersama-sama Ke dunia Ini Bersama-sama Supaya Bisa Merangkul Kita Mengambil Kita Membawa Kita Gitu Supaya Kita Bisa Saya Tambah Iya Boleh Boleh Mari Silahkan Selain Itu Juga Kenapa Tuhan Kita Turun Sebagai Manusia Agar Dia Merasakan Apa Yang Kita Rasakan Amin Kita Merasakan Sakit Dia Juga Merasakan Sakit Di Saat Kita Merasakan Sendirian Dia Juga Merasakan Sendirian Makanya Dia Selalu Bilang I With You Always Gitu Karena Dia Hanya Tuhan Kita Yang Pernah Merasakan Dihina Hanya Tuhan Kita Yang Pernah Merasakan Dikucilkan Pernah Merasakan Diancam Pernah Merasakan Disakiri Pernah Merasakan Lapar Pernah Merasakan Haus Begitu Karena Karena Tuhan Yesus Kita Kan Bisa Bersama Sama Dengan Kita Dan Juga Pernah Bersama Sama Dengan Manusia Di Dunia Jadi Kita Itu Merasakan Seperti Kita Seperti Manusia Juga Merasakan Sakit Merasakan Kira Manusia Harus Digenapi Bahwa Dia Sebagai Tengah Silahkan Bulin Si Kalau Di Tetangga Sebelah Tidak Ada Seperti Itu Saya Pengalaman Pengalaman Pahit Mungkin Kita Sumpah Punya Pengalaman Pahit Di Tetangga Sebelah Tapi Pengalaman Pahit Itu Sudah Diobati Oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Karena Dia Datang Dalam Luke 418 Luke 418 Kan Dia Datang Untuk Mengobati Kita Yang Hancur Hatinya Sudah Berapa Banyak Perempuan Yang Hancur Hatinya Karena Dipoligami Sudah Berapa Banyak Banyak Orang Bukan Hanya Perempuan Tapi Laki Laki Juga Yang Dicabuli Itu Semua Menimbulkan Skor Skor Itu Luka Luka Yang Bukan Hanya Luka Tapi Luka Batin Dan Luka Batin Ini Yang Memberi Kesempat Untuk Setan Untuk Iblis Untuk Mempengaruhi Kita Untuk Merasa Benci Dan Kebencian Ini Ya Ujung-ujungnya Orang Merasa Rendah Diri Bisa Bunuh Menghancurkan Dirinya Sendiri Atau Apa Namanya Bunuh Diri Karena Merasa Tidak Berharga Hanya Berharga Kalau Dia Mati Untuk Allah Sedangkan Tuhan Datang Untuk Mengasihi Kita Yohana 10 10 Aku Datang Untuk Memberikan Hidup Jadi Jangan Mati Dulu Jangan Mati Dulu Memberikan Hidup Hidup Yang Berlimpah Hidup Yang Berlimpah Bukan Berarti Hidup Bersenang 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 Tuhan 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 Amin 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 Itu aja Bu Nambahin Dari Buahnya Dari Buahnya Lah Kita Mengetahui Artinya Ini Bicara Pengajaran Ini Bicara Pengajaran Amin Amin Ajaran Yang berasal Dari Tuhan Itu Jelas Kita Bisa Rasakan Ya Pasti Isinya Kasih Lemah Lembut Sabar Benar Tidak Diajar Untuk Caci Bagi Bawa Caci Maki Untuk Membunuh Memenggah Kepala Apalagi Itu Jangan Bawa Pedang Jangan Bisa Dapur Bisa Dapur Aja Enggak Tapi Ada Pernyataan Bahwa Aku Datang Bukan Membawa Damai Tetapi Aku Datang Membawa Pedang Ini Disalah Gunakan Juga Sama Saudara Kita Sebelah Yang Ketidak Mengerti Yang Tukan Ketidak Ayat Betul Yang Tidak Paham Ketidak Mengertian Mereka Ya Itu Saya Bilang Saya Bilang Tadi Kitab Itu Penuh Perumpamaan Soalnya Ya Itu Dia Karena Alkitab Ini Kita Nggak Bisa Membacanya Memahami Dengan Pengertian Kita Sendiri Harus Dituntun Oleh Roh Kudus Dan Memahami Firman Harus Dengan Firman Pula Nah Itu Susahnya Nggak Bisa Kita Semata Mata Baca Terus Artinya Harianya Begini Ya Begitu Nggak Bisa Itu Luar Biasanya Firman Tuhan Ini Sebenarnya 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 Namanya Ayat Yang Mengatakan Aku Datang Bukan Membawa Damai Tetapi Membawa Pedang Ibu Lin Si Taulah Para Murta Den Yang Mengalami Penganiayaan Ya Mereka Diusir Dari Keluarganya Hanya Karena Meninggalkan Iman Iman Pedang Bunyinya Membuat Inilah Betul Sebenarnya Ayat Ini Untuk Ini Betul Karena Dia Mengikuti Jesus Tambahannya Aku Datang Memisahkan Dia Juga Kasih Tambah Aku Datang Untuk Memisahkan Seorang Ibu Dari Anaknya Seorang Istri Suaminya Seorang Anak Dari Ayahnya Seorang Anak Dari Paman Pamannya Itu Dan Nubuat Dinubuatkan Coba Lihat Teman Teman Kita Kalau Keseharianya Bergabung Dengan Para Murta Anak Murta Din Keseharianya Seperti itu Mereka Dikucikan Mereka Diusir Orang Tuanya Mereka Dibully Orang Tuanya Sendiri Bahkan Ada Yang Dikejar Orang Tuanya Untuk Dibunuh Seperti Risi Contohnya Seperti Itu Ngorbanan Itu Dia Juga Bilang Kalau Yang Mengutamakan Ayah Daripada Aku Maka Dia Tidak Worth It Who Put The Father Before Me You Are Not Worthy Of Me Kamu Tidak Berharga Jadi Tidak Layak Tidak Layak Jadi Kita Tetap Harus Mengutamakan Dia Dulu Baru Yang Lainnya Kan Dia Juga Terima Cari Cari Dulu Kebenaran Dan Kemuliaan Tuhan Nanti Yang Lainnya Akan Diberikan Keadamu Yang Lainnya Bukan Hanya Bukan Hanya Uang Aja Tapi Juga Keluarga Semuanya Ditinggalin Keluarga Bener Saya Ditinggalin Keluarga Saya Dipecat Saya Dipecat Keluarga Saya Cuma Punya Bapak Tapi Sekarang Setelah Saya Dipecat Oleh Bapak Saya Saya Punya Bapak Yang Banyak Dan Saya Punya Saudara Yang Banyak Dan Saya Punya Teman Teman Banyak Lebih Banyak Dari Yang Mecat Saya Tuh Itu Dia Amin Seperti Ini Kalau Namanya Orang Kalau Ikut Yesus Saya Dulu Ikut Yesus Orang Kalau Ikut Yesus Benar Benar Kita Harus Berkorban Berkorban Seperti Apa Kita Itu Tidak Disukai Dengan Keluarga Pasti Karena Kita Punya Kepercayaan Yang Berbeda Dengan Keluarga Orang Ikut Yesus Itu Benar Benar Dikucilkan Benar Benar Dihujat Benar Benar Kita Itu Merasa Sendiri Pada Saat Itu Tetapi Setelah Kita Semakin Hari Semakin Dekat Dengan Tuhan Apa Yang Mereka Lakukan Semakin Sekarang Terbalik Dimana Saya Dimanapun Saya Berada Saya Banyak Teman Dimanapun Saya Berada Saya Banyak Orang Yang Dekat Dengan Saya Gitu Saya Merasa Gini Tuhan Itu Sangat Baik Tetapi Waktu Tuhan Dengan Waktu Kita Itu Tidak Sama Karena Mungkin Pada Saat Kita Menghadapi Masalah Itu Kita Merasa Sendiri Kita Merasa Semua Orang Kenapa Aku Memilih Ini Kok Mereka Tidak Mau Tidak Suka Itu Hak Kita Itu Kan Urusan Pribadi Kita Sama Tuhan Mereka Kenapa Marah Marah Padahal Yang Yang Jalan Ini Kita Sendiri Nah Pada Saat Kita Memilih Memilih Untuk Ikut Yesus Banyak Orang Yang Benci Dengan Kita Banyak Orang Yang Tidak Suka Kita Dihujat Apalagi Saya Itu Sama Orang Tua Saya Juga Diusir Tidak Boleh Tinggal Di Rumah Pada Saat Itu Saya Merasa Aku Ini Anaknya Kenapa Diusir Karena Tidak Sepaham Dengan Orang Tua Tetapi Apa Buat Ayah Saya Itu Sakit Saya Yang Nolong Ayah Saya Apa Yang Diperlukan Saya Yang Nolong Bukannya Saya Yang Dibenci Sama Yang Saya Yang Nolong Semuanya Tuhan Itu Memberikan Yang Terbaik Bagi Kita Mungkin Pada Saat Itu Kita Merasa Tertekan Atau Merasa Berat Apalagi Beban Dari Keluarga Dari Lingkungan Tetapi Dengan Berjalannya Waktu Kalau Kita Setia Dengan Tuhan Kita Selalu Mengutamakan Tuhan Tuhan Akan Memberikan Yang Lebih 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 Dan Semuanya Akan Dikenapi Karena Tuhan Tidak Pernah Mengingkari Janjiman Tuhan Memberikan Kekuatan Kepada Kita Puji Tuhan Kalau Kita Semua Di Laptop Jadi Sesuai Tema Kita Agar Semua Orang Tahu Siapa Si Yesus Ini Dan Saya Bertanya Kembali Kepada Ibu Fadillah Hafiz Siapa Si Yesus Ini Kalau Di Dalam Alkitab Ini Tadi Baru Satu Ayat Gitu Loh Banyak Banyak Biar Teman Teman Semua Biar Bisa Melihat Sebenarnya Siapa Yesus Dalam Kitab Karena Disana Selalu Mengatakan Bahwa Yesus Ini Hanya Manusia Apakah Benar Ini Manusia Coba Kita Cek Ayat Yang Mungkin Yang Bufadillah Punya Dalilnya Kita Pelajari Bersama Kita Diskusikan Oke Yesus Itu Di Yohanes 8 Ayat 12 Yesus Itu Ayat Adalah Terang Dunia Dari 12 Sampai 20 Itu Tadi Kita Jabarkan Lagi Yang Siapa Itu Yesus Ini Salah Satunya Yang Membuat Saya Kagu Itu Di Yohanes 8 Ayat 12 Dikatakan Maka Yesus Berkata Pula Kepada Banyak Orang Banyak Katanya Akulah Terang Dunia Barang Siapa Mengikut Aku Ia Tidak Akan Berjalan Di Dalam Kegelapan Melaikan Ia Akan Mempunyai Terang Hidup Amen Amin 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 Seorang Nabi Kayaknya Gak Bisa Yang Kayak Begini Ya Bu Nah Itu Dia Itu Nabi Mana Kalau Yang Bisa Begini Kita 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 Percaya Sama Nabi Ini Kalau Nabi Ini Bisa Mengatakan Hal Seperti Ini Makanya Ada Yang Aku Nabi Penyempurna Gitu Ya Tapi Kalau Kita Persek Sebenarnya Sempurnanya Dari Mananya Menyempurnakan Dari Sisi Mana Kalau Kita Lihat Tadi Kita Sudah Bincangkan Bersama Ya Yesus Memberikan Pengajaran Yang Luar Biasa Luar Biasa Sebagai Penyerta Ini Benar Merasakan Banyakan Orang Percaya Merasakan Hadiratnya Seperti Itu Kalau Dia Hanya Sekedar Nabi Ya Tentunya Nggak Ngaruh Dia Kita Mau Dimanapun Dia Nggak Akan Bisa Bicara Contoh Misalnya Disitu Ada Satu Dua Tiga Orang Berkumpul Dalam Namaku Misalkan Disitu Pun Aku Berada Nah Orang Nabi Nggak Mungkin Bisa Bicara Seperti Ini Ya Terus Contoh Lagi Misalnya Di Matius 28 Ayat 19 Ayat 20 Dan Ketahuilah Bahwa Aku Menyertai Kamu Sampai Pada Akhir Jaman Saya rasa Seorang Nabi Pun Juga Tidak Mampu Untuk Bicara Seperti Ini Ya Makanya Kita Heran Ya Kan Ada Orang Yang Ngaku Sebagai Penyempurna Dari Tokoh Yesus Yang Pernah Hadir Ke Dunia Menjadi Manusia Ini Ya Kita Tahu Bersama Ya Siapa tokoh Yang Ngaku Penyempurna Ini Padahal Bullshit Semuanya Bu Fatima Oke Ngaku Ngaku Sebagai Penyempurna Tapi Masih Diracun Perempuan Sedangkan Yesus Aja Malah Justru Memberikan Kuasa Ya Siapa Yang Memberitakan Injil Dan Siapa Yang Percaya Ya Dan Mengikutin Apa Yang Diperintahkannya Bahkan Dia Dapat Ular Dia Dapat Racun Gak 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 Ini Kita Harus Dipahami Ya Orang Krisen Pasti Faham Ayat Yang Disalahgunakan Oleh Tetangga Betul Ayat Yang Disalahgunakan Oleh Orang Orang Yang Tukang Copet Ayat Ya Itu Dia Lucu Mereka Bilang Injil Palsu Tapi Yang Bagus Bagus Yang Dicocok Logikan Dicocok Logikan Untuk Kepentingan Mereka Katanya Pokoknya Intinya Mereka Bilang Palsu Tetapi Yang Bagus Bagus Untuk Kepentingan Mereka Mereka Percayai Diambil Kekonsisten Itu Mereka Dikasih Gelar Enaknya Kasih Gelar Tukang Copet Aja Gelar Tukang Copet Dia Sudah Dikasih Gelar Sudah Dikasih Gelar Di Yohan 10 10 Sudah Dikasih Gelar Itu Ya Ya Di Yohan 10 10 Ya Ya Oh Gitu Coba Saya Baca Pencuri Datang Hanya Untuk Membunuh Dia Dan Membinasakan Nah Ya Tapi Yesus Dikata Aku Datang Supaya Mereka Mempunyai Hidup Dan Mempunyai Hidup Dalam Segala Kelimpahan Beda Jauh Banget Ya Nah Ini Itu Dikulukannya Tukang Copet Ya Udah Pencuri Ya Tukang Copet Kalau Tukang Copet Kan Ngambil Cuma Sedikit Kalau Pencuri Ngambil Bisa Seluruh Rumah Kalau Penampok Hidup 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 Parah Ya Kalau Dilihat Lihat Ya Juga Karena Gini Ada Yang Aku Penyempurna Kitab Taurat Kitab Jabur Kitab Injil Gitu Ya Ya Itu Namanya Ya Itu Tadi Mencuri Tapi Tiba-tiba Hilang Tuh Gak Ada Gitu Jadi Mabuk Itu Dimakan Kambing Itu Bukan Bunya Kita Dimakan Kambing Punya Mereka Mereka Dimakan Kambing Ya Itulah Susah Bu Saya Bilang Tadi Firman Nuzul Menjadi Buku Nah Itu Dia Tuh Repot Kalau Ilang Dimakan Kambing Pemakaran Nyanyinya Susah Mending Firman Nuzul Menjadi Manusia Begitu Dia Mati Lalu Akan Bangkit Lagi Itu Yang Harus Dipercaya Yang Hidup Atau Benah Mati Gitu Aja Sekarang Bu Di Amerika Ini Ada Istilah Begini Anak Sekolah Itu Kan Kalau Pulang Dikasih Homework Dikasih PR Terus Besoknya Si guru Nanya Mana PR Terus Si anak Bilang Dog Ate My Homework Anjing Anjing Saya Makan Homework Saya Nah Itu Mungkin Yang Terjadi Di Tetangga Sebelah Mana Ayatnya Lalu Mereka Bilang Ayatnya Dimakan Kambing Enak Banget Yang Ngomongnya Aduh Udah Tahu Dimakan Kambing Masih Aja Dipercaya Itu Sempurna Yang Disempurnakan Apa Dimana Apa yang Apa yang Ada di Apa itu Di situ Semuanya Benar-benar Mereka Percaya 100% Sampai dulu Ibu Fatima Memberi kita Apa namanya itu Tulisan-tulisan Waktu itu Bu Saya Lihatkan Ke Teman Saya Yang Nikah Nikah Itu Aku Nggak Tahu Itu Nikah Eh Mereka Bangga Bangga Ya Ampuh Tuhan Katanya Kalau Memberikan Suami Itu Untuk Menikah Laki Katanya Mereka Masuk Surga Benar Ya Bu Fatima Gitu Tapi Gini Inilah Si Malakamanya Inilah Si Malakamanya Ya Beberapa Waktu Lalu Saya Kan Membuat Video Ya Kan Mengenai Tentang Persyaratan Muslimah Masuk Surga Ya Kan Salah Satu Tentang Poligami Namanya Perempuan Kan Harus Paat Kepada Suami Terutama Juga Harus Dipoligami Kan Seperti Itu Ya Ada Mencah Mencah Nih Ada Yang Mujat Saya Bilang Nggak Tahu Ngapain Si Bawah Sisram Katanya Begitu Kan Nah Terus Kalau Mereka Ditanya Langsung Secara Langsung Seperti Ibu Ika Menanyakan Kepada Muslimah Langsung Justru Bangga Kan Gitu Kan Mereka Akan Bisa Memilih Pintu Mana Saja Yang Mereka Sukai Pintu Surga Maksudnya Kalau Mereka Bisa Melakukan Empat Perkara Ini Begitu Jadi Maksudnya Harus Sempurna Padahal Saya Pikir Ya Itu Secara Logika Kita Dipoligami Sakit Hati Itu Kan Membuat Orang Semua Orang Wanita Masih Sakit Hati Tetapi Kenapa Pikiran Mereka Tama Masuk Surga Gitu Itu Kan Aneh Kalau Dalam Krisen Kayak Nanggung Salib Nanggung Penderitaan Mereka Memikul Salib Tapi Sayangnya Yang Mikul Salib Kenapa Dalam Islam Cuma Perempuan Kasian Nah Itu Nanggung Penderitaan Dengan Suaminya Ini Kan Gak Adil Nah Itu Waktu Kapan Saya Udah Membahas Sebenarnya Apa Si Faidahnya Berpoligami Supaya Suami Jangan Jajan Katanya Jangan Berjina Ajaran Ajaran Yesus Sendiri Ya Maaf Maaf Kata Ya Bukan Sok Suci Ya Yesus Sendiri Sudah Membukti Ikan Melihat Saja Berjina Mengingini Mengingini Itu Hal Perjinahan Walaupun Hanya Sekedar Masuk Kepikiran Dari Mata Turun Kepikiran Turun Kehati Lalu Ke Keinginan Ya Kan Ini Sudah Dosa Kalau Tidak Cepat Tikak Oh Dalam Nama Yesus Lepas Nah Itu Baru Nah Sebenarnya Saya Kepengen Ngebahas Atau Pengen Ngebahas Tentang Ini Solusi Kalau Laki-laki Nakal Laki-laki Mata keranjang Laki-laki Yang Alasan Bosen Atau Bagaimana Ini bagaimana Solusinya Di dalam Kekristenan Gitu Kan Sebenarnya Kepengen Saya Ngebahas Tapi Hari Ini Bukan Cari Karena Karena Ajaran Yesus Ini Komplit Ajaran Yesus Ini Luar Biasa Ya Dari Perjanjian Lama Kita Lihat Bahwa Diskriminasi Juga Dilihat Kejahatan Secara detail Dari hal Kejahatan Yang Terkecil Sampai Terbesar Mengenai Tentang Hukum-hukum Mengenai Tentang Hukum Makanan Apa Segala Semacam Ada Tapi Tidak Ada Yang Membawa Mereka Disempurna Dan Layak Di Hadapan Tuhan Tetapi Yesus Sudah Hadir Ke Dunia Dulu Ada Hukum Yang Namanya Gigi Ganti Gigi Di Dalam Yesus Malah Ngomong Kasihilah Musuhmu Arti Kasih Bukan Disayang Sayang Bukan Dicium Cium Tapi Kita Punya Kerinduan Untuk Bisa Mendoakan Mereka Bahkan Mas Mur Daud Menyanyikan Kita Walaupun Punya Musuh Ada Orang Yang Membenci Kita Ketika Kita Berdoa Di Hadapan Tuhan Diajarkan Untuk Jangan Mengingini Orang Itu Dalam Kemalangan Jangan Sampai Gini Pasal Gido Tuhan Tolong Hukum Dia Ajab Dia Itu Kan Gak Mungkin Tapi Kalau Disona Ada Oh Iya Kita Para Mantan Kita Tau Sebelum Kita Mengenal Ajaran Yesus Bagaimana Ajaran Kita Ada Orang Ya Allah Ajaplah Dia Kayak Gitu Gitu Kan Salah Satu Ayat Favorit Saya Itu Kasih Ilham Musuh Itu Yang Paling Susah Dalam Hidup Kita Ajaran Luar Biasa Itu Ajaran Yesus Nah Itu Dia Kenapa Saya Bilang Mengenali Yesus Luar Biasa Karena Dia Mengajari Kita Satu Hal Kita Harus Mengampuni Mengampuni Itu Luar Biasa Luar Kenapa Luar Biasa Di Doa Bapak Kami Pun Dikatakan Ampunilah Kami Seperti Kami Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada 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 Amin Amin Jadi Saya Melihat Yesus Ini Luar Biasa Kenapa Luar Biasa Tuhan Kita Ini Segala Sesuatu Yang Ujung Yang Baik Saya Yakin Itu Adalah Kebaikan Amin Misalnya Kita Mengasihi Musuh Mengasihi Musuh Itu Result Itu Pasti Good Result Teman-teman Pasti Kalau kita Mengasihi Musuh Bukan Malah Menjahati Dia Atau Mengutuki Dia Pasti Hasilnya Pun Akan Berbalik Kebaikan Buat Diri Kita Sendiri Jadi Jadi Buat Kebaikan Terus Apa Bentar Mengenai Tentang Kasih Musuh Kayaknya Poligami Ada Hubungannya Seperti Ibu Ika Hemi Tadi Bilang Jadi Begini Bu Sebenarnya Nurani Wanita Ini Sebenarnya Tidak Mau Siapa Yang Mau Didua Kalau Bisa Suaminya Anteng Anteng Sama Kita Tapi Tapi Ketika Si Bebe Bilang Katanya Beb Gue Mau Nikah Lagi Ya Gitu Aduh Gimana Ya Gak Mungkin Eh Iya Don Beb Boleh Gak Mungkin Pasti Akan Mikir Dulu Nah Kalau Disitu Katanya Disuruh Mengasihi Musuh Mungkin Mengasihi Saingan Kita Gitu Tapi Bupatima Cocoklogi Caranya Gimana Ya Boleh Karena Gini Loh Kita Bener Ajaran Ajaran Yesus Ini Kan Jelas Banget Gitu Kasih Musuh Musuh Bukan Berarti Kita Bela Bela Terus Ngikutin Apa Yang Dima Musuh Gitu Kan Jangan Kompromi Dosa Amin Kalau Saya Lihat Kalau Misalnya Yang Saya Mau Nikah Lagi Kenapa Yang Gak Cukup Aku Misalkan Ya Aku Mau Cari Yang Baru Lagi Yang Biar Kamu Bisa Masuk Surga Sakit Walaupun Gak Ngomong Sakit Kita Barang Apaan Gitu Loh Ya Bener Itulah Bedanya Apa Namanya Hukum Pernikahan Hukum Bukan Hukum Tata Aturan Pernikahan Di Krisnan Dengan Di Agama Seberang Kenapa Saya Berbeda Tetangga Sebelah Kenapa Berbeda Kalau Kita Namanya Manusia Adalah Suami Atau Istri Mungkin Seliku Atau Apa Berbuat Dosa Keluar Jalur Tetapi Balik Lagi Mengampuni Mengampuni Jangan 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 Kita Kasih Hila Musuh Suami Kita Sudah Menyakiti Kita Dengan Berselingkuh Dengan Mukul Kita Tetapi Disitu Suami Bukan Musuh Musuh Aja Kita Kasih Apalagi Suami Jadi Bagaimana Kita Mengampuni Suami Kita Berapa Kali Kita Mengampuni Berkali Kali Bagaimana Tuhan Nah Itu Artinya Berkali Berkali Lipat Jadi Solusinya Harus Di dalam Kekrisna Ajaran Jasa Enggak Kalau Ajaran Nanti Begini Ajaran Solusinya Kalau Sudah Tidak Cocok Sudah Tidak Cocok Lagi Saya Yang Sama Kamu Sudah Nggak Cocok Lagi Tidak Bisa Tuhan Sudah Bila Apa Yang Sudah Dipersatukan Tidak Bisa Dipisahkan Oleh Manusia Hanya Maut Yang Bisa Memisahkan Nah Bagaimana Terus Kita Harus Ya Tuhan Cepatlah Dicabut Nyawa Suamiku Ya Gak Gitu Juga Itu Juga Salah Tetap Mengampuni Tetap Mengampuni Mengampuni Berkali Berkali Sampai Tuhan Akan Ketuk Banyak Kejadian Saya Banyak Dengar Kesaksian Kesaksian Ya Teman Teman Kesaksian Bagaimana Dia Luar Biasa Suaminya Ini Sampai Suaminya Punya Anak Dari Perempuan Lain Blah 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 Tetapi Apa Dia Tetap Mengampuni Suaminya Dia Di Luar Biasa Tetap Bertahan Dan Tetap Mengampuni Suaminya Dan Bertahan Karena Dia Yakin Dan Percaya Kuasa Tuhan Kita Ini Luar Saya Dengar Kesaksian Saya Sampai Ih Kalau Hati Saya Sebagai Perempuan Ya Kok Mau Ya Kok Bisa Ya Tetapi Bisa Gitu Karena Apa Kita Punya Tuhan Yang Luar Biasa Dia Bila Secara Dagingku Secara Manusiawi Aku Gak Bisa Aku Gak Kuat Tetapi Kekuatan Tuhan Yang Kasih Betul Luar Biasa Akhirnya Bisa Balik Nah Beda Kalau Kita Keinginan Daging Kan Kalau Keinginan Daging Ya Begitu Tadi Keinginan Daging Kalau Sudah Tidak Ada Kecocokan Nah Atau Kalau Misalnya Daripada Berzina Kawin Lagi Nikah Lagi Biar Tidak Berbuat Tidak 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 Jadi Fitnah Itu Bukan Solusi Itu Pasti Ada Masalah Yang Akan Datang Berikutnya Pasti Solusinya Apa Kita Mengampuni Kita Doakan Kita Bertekuk Lutun Di kaki Tuhan Kita Bila Minta Tuhan Ampuni Aku Mohon Ampun Tuhan Aku Mengampuni Suamiku Aku Mengampuni Istri Ya Itu Luar biasa Jadi Dalam Krisen Itu Doa Yang Benar Ya Saya Pamit Dulu Ya Mau Sarapan Oh Oke Siap Ibu Linsy Terima Kasih Banyak Ya Sudah Tuhan Memberkati Semuanya Nanti Kalau Ada Kesempatan Selamat Selamat Ya Bye Salam Dadah Ya Jadi Kalau Di dalam Kekristianan Itu Kan Doa Orang Benar Ya Jadi Artinya Si Istri Istri Yang Soleh Hah Jadi Mendoakan Suami Jadi Kesalahan Suami Tidak Tidak Dih Diharuskan Untuk Kita Sebagai Istri Sudah Cukup Selesai Dan Saya Tidak Maafkan Kamu Tidak Tidak Ternyata Ajaran Yesus Ini Mengajarkan Untuk Mengampuni Dalam Hal Apapun Ya 7 kali Atau 70 kali 70 Iya Itu Maksudnya Artinya Berkali-kali Bu Ika Tidak Bisa Dihitung Tidak Terhitung Jadi Berkali-kali Kita Disakit Ya Itulah Luar Biasanya Ajaran Tuhan Yesus Makanya Saya Saya Mengenal Tuhan Yesus Tidak Mengupas Siapa Siapa Itu Yesus Keturunannya Silsilahnya Sejarahnya Seperti apa Tetapi Ajarannya Buah Rohnya Seperti apa Ajarannya Seperti apa Banyak Sekali Tentang Tuhan Yesus Apalagi Kalau kita Baca di Wahyu Itu Wah Luar biasa Terutama Terutama Yang Favorit Sekali Saya Itu Di Wahyu Wahyu 1 Ayat 8 Kalau Saya Tidak Wahyu 1 Ayat 8 Ya Ya Kula Rabbul Ilahu Ana Hual Alif Wal Walyau Aduh Saya pakai Soalnya Alkitabnya Begini Hual Kainul Walladzi Kana Walladzi Yati Al-Qadiru Ala Kulli Syait Jadi Dia bilang Aku Adalah Alpha Dan Omega Firman Tuhan Allah Yang Ada Dan Yang Sudah Ada Yang Dan Yang Akan Datang Dan Yang Maha Kuasa Amin Amin Ada Tentang Alpha Dan Omega Saya Pernah Diskusi Dengan Muslimah Muslimah Bilang Begini Mungkin Dia Kurang Baca Kurannya Kali Ya Tuhan Itu Bukan Alpha Dan Omega Katanya Ya Kalau Alpha Dan Omega Itu Berarti Bukan Tuhan Karena Dia Ada Awalnya Dan Dia Akhirnya Kalau Tuhan Tidak Ada Awal Dan Akhirnya Nah Sementara Di Dalam Kurang Sendiri Tertulis Ya Bu Ya Nah Bu Haris Nah Itu Di Surat Mana Kemarin Alhadid Kalau Saya Tidak Salah Ya Alhadid Dialah Yang Awal Dan Yang Akhir Yang Zohir Dan Yang Batin Dia Yang Maha Mengetahui Segala Sesuatu Disini Lucu Sekali Zohir Zohir Itu Artinya Terlihat Amen Itu Berwujud Yang Kasat Mata Bahasanya Yang Kasat Mata Sementara Yang Mereka Imani Selama Ini Itu Merasa Tidak Pernah Ada Kasat Mata Dan Tidak Pernah Terlihat Maksudnya Dan Mereka Menyebutkan Bahwa Allah Itu Yang Awal Dan Yang Akhir Juga Kan Kalau Begitu Yang Sebenarnya Disembah Muslim Siapa Kalau Kita Mikir Kadang Kadang Kok Ini Sama Kayak Dikitab Wahyu Ada Wahyu Wahyu 22 Wahyu 22 Itu Kira-kira Dapatnya Ayat Itu Di Di Gua Apa Enggak Wahyu Berapa Itu Di Tempat Lain Yang Gak Jelas Azbabun Nuzul Karena Cuma Hanya Dua Tiga Kali Saja Bu Jadi Yang Lain Coba Ibu Siapa Ibu Ibu Selamat Datang Pastur Ben Pastur Ben Salam Pastur Selamat Datang Salam Pastur Ben Salam Ibu Fatima Sakdia Ya 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 Bapak Salam Silahkan Pak Mungkin Tahu Tadi Temanya Seperti Apa Ya Saya Baru Masuk Jadi Temanya Apa Ya Bu Ya Temanya Begini Pak Ingin Memperkenalkan Semua Orang Harus Tahu Siapa Yesus Oh Ya Itu Pasti Saya Pasuk Selama Ini Selama Ini Kita Cuma Hanya Debat Gitu Pak Yang Ingin Mempertahankan Akidah Masing Masing Gitu Ya Tapi Kali Ini Saya Hanya Fokus Untuk Menyuarakan Kebenaran Dan ingin Perkenalkan Dan semua orang harus tahu Siapa sih Yesus Dalam Alkitab Semua orang Semua orang harus tahu Siapa Yesus Iya Betul Pak Jadi Persoalannya Begitu Ya Jadi Saya hanya Menyumbangkan Pikiran Saya juga Apologet Kristen Ya Bu Tolong Didukung Ini Channel Pastor Ben Siap 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 Jadi Saya juga Sudah Pernah Masuk Ke Channel Bapak Sep Rudin Ibrahim Iya Jadi Saya Di dalam Apologet Kan Kurang Lebih Mulai Dari 2003 Ya Bu Sampai Sekarang Tapi Di Facebook Saya Banyaknya Gitu Jadi Persoalannya Begini Yang Membuat Orang Itu Percaya Yesus Salah Satunya Adalah Bahwa Paham Sinskritisme Kita Amut Artinya Contohnya Gini Bu Kebalikannya Kalau Saudara Kita Mualak Mualak Itu Mengotak Atik Isi Alkitab Kita Bible Kita Injil Kita Ya Seenak Udelnya Gitu Ya Kita Kan Gak Suka Dioboh Katanya Yesus Menikah Dengan Maria Magdalena Ini Lebih Parah Dari Cabe-cabean Katanya Gitu Kan Kita Gak Suka Ya Bahkan Juga Itu Kan Gak Masuk Dalam Kanonisasi Alkitab Kita Bible Kita Kan Gitu Jadi Sebaliknya Kemarin Saya senang Masukkan Dari Bapak Seprudin Ibrahim Pak Ben Katanya Kalau Di dalam Konteks PI Penginjilan Gak Apa-apa Bahwa Tentang Isalmasi Itu Gak Usah Diperdebatkan Di Dalam Penginjilan Tetapi Di dalam PA Itu Kenicayaan Maksud Saya Gini Bu Bahwa Sesungguhnya Yesus Dan Tentang Tentang